Ada juga stigma tentang veganism, vegan gitu ya. Vegan itu sesuatu yang gaya hidup yang mahal gitu. Padahal ya kalau mahal semua produknya diimpor pasti mahal. Itu satu. Kedua, betapa munafiknya sebenarnya kalau kita juga konsumsi barang impor yang menyebabkan begitu banyak jejak emisi. Hai sahabat TCIG, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Dalam rangka perayaan Hari Bumi, pada episode ini kita akan ngobrol tentang bagaimana gaya hidup yang etis di tengah merosotnya kondisi lingkungan hidup bersama dengan Saras Dewi, dosen filsafat lingkungan di Universitas Indonesia. Dipandu oleh editor lingkungan kami, Fidelis Eka Satriastanti. Selamat datang kembali sahabat TCIG. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Fidelis Eka Satriastanti, editor lingkungan di The Conversation Indonesia. Kembali lagi di episode terbaru dari Suara Akademia. Untuk episode ini agak spesial, karena ini pas banget. Kita keluarnya di Hari Bumi, Earth Day, tanggal 22 April. Dan sudah bersama saya ada Akademisi dosen filsafat dari Universitas Indonesia. Saraswati Dewi, kalau aku biasanya suka menyebutnya beliau ini dengan Yayas, Mbak Yayas ya. Saras Dewi juga adalah seorang aktivis lingkungan, pengajar di filsafat Universitas Indonesia. Benar ya, Yayas ya? Benar, benar. Hai, Yayas. Hai, Fidelis. Tapi saya memanggilnya Vivi. Iya. Kita keluar dengan nama-nama sendiri gitu ya. Dan kita sama-sama anak filsafat. Kita alumni filsafat. Viva Filosofia. Kita harus selalu promosi. Benar. Yes, thank you so much untuk udah datang. It's very special for me personally. It's special banget. Kamu udah bersedia banget untuk ini sih. Iya, Vy. Aku juga seneng banget nih di perayaan Hari Bumi yang semestinya setiap hari kita rayakan. Memang bisa ketemu sama Vivi. Karena Vivi juga salah satu dari orang filsafat yang dedikasiin kerja juga waktunya untuk lingkungan hidup ya. Sebagai seorang jurnalis lingkungan hidup. Jadi ini pertemuan yang membahagiakan hati tapi dengan banyak catatan problem lingkungan hidup gitu ya. Karena kita ngomongin soal Earth Day, Hari Bumi. Lu udah nonton si Spire sih kan ya? Udah. Di film dokumenter itu yang menjelaskan bahwa gimana sih sebenarnya yang dibilang sustainable fisheries itu tidak ada. Terus praktek-praktek yang merusak gitu. Praktek-praktek perikanan itu yang diungkapkan. Kemarin di conversation Indonesia ada kayak kontroversi nih. Karena salah satu kesimpulannya adalah jangan makan ikan laut, jangan makan seafood. Pada nanya ke gue, Mbafi, jadi benernya sebenarnya gue boleh makan ikan atau gue gak boleh makan ikan nih? Jadi yang bener yang mana nih? Jadi bingung kan ini sebenarnya etis yang mana? Sama kayak kalau menyelamatkan lingkungan kita harusnya gak makan daging gitu. Atau kita harusnya pakai kendaraan umum atau transportasi umum gitu loh. So basically seperti apa sih sebenarnya gaya hidup yang ramah lingkungan ini tuh? Tadi kan Vivi nyebut tentang si Spire sih. Spire sih, ya. Itu judulnya juga menurut aku kayak permainan kata-kata yang kurang dapet gitu. Tapi di si Spire sih ini sih kalau dia kan sutradaranya tuh si Ali Tabrisi ya. Seorang pencipta lingkungan. Lalu juga dia punya kemampuan untuk mendokumentasikan ya dengan baik menurut saya. Tapi memang banyak pro kontra kan ya dalam pengertian gini banyak juga yang kemudian kaget ya dengan penyederhanaan bahwa kita tidak boleh atau kita diusulkan untuk tidak makan ikan ya. Dan sepertinya banyak penyederhanaan lalu juga banyak yang mempertanyakan soal keakuratan data-data dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pada posisi melihat film dokumenter itu mau itu dari profesi sebagai seorang peneliti ya, seorang dosen peneliti maupun sebagai orang yang sayang sama lingkungan hidup. Saya ngerti spiritnya gitu loh. Ya mungkin ada beberapa yang masih bisa diperdebatkan atau masih dalam ranah yang debatable ya. Tetapi misalnya seperti klaim bahwa pada tahun 2048 lautan akan kosong yang seperti itu ya. Itu kan klaim-klaim yang mungkin harus diperiksa ulang. Tapi saya paham banget gitu kekhawatiran mereka yang sehati gitu dengan film dokumenter ini bahwa memang problem penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing itu sudah menjadi problem yang nyata sekali gitu. Dia jadi sudah jadi problem yang begitu mengkhawatirkan ya. Karena ada sikap yang sangat antropocentrik terhadap lingkungan hidup menganggap bahwa berlimpah ruahnya sumber penangan kita dari laut itu kita anggap sebagai fakta yang terberi gitu ya. Seolah-olah itu tidak mungkin berubah. Suatu yang akan kekal gitu ya. Itu yang bahayanya kalau menurut aku Sivi ya. Ada pandangan bahwa kita bisa mengambil sebanyak apapun seberapapun tanpa memiliki konsekuensi apapun gitu ya. Jadi spiritnya si Spiracy itu sepertinya di sana bahwa banyak sekali sebenarnya ada banyak upaya hukum internasional untuk mencegah terjadinya kemerasotan lingkungan hidup khususnya di laut. Tetapi selalu ada celah dan negosiasi sehingga kita tidak mengubah secara drastis gitu gaya hidup kita. Ini kan sepertinya kan problem gaya hidup ini kan yang lifestyle ini yang menjadi problem ya. khususnya pola konsumsi kita kan yang menjadi problem. Bentunya yang itu di laut ya dan itu satu cuplikan saja gitu. Meski kehancurannya itu sangat memprihatinkan tetapi bayangkan manusia melakukan di laut juga di darat dan apa yang rusak di laut akan terhubung juga ke darat. Demikian sebaliknya ya. Itu menurut saya yang saya khawatirkan adalah kita sampai pada satu titik di mana kita tidak bisa memutar balikan lagi. Kita tidak bisa memulihkan lagi. Itu yang saya khawatirkan. Itu CV yang aku pikirkan ya waktu aku nonton film itu. Itu impresi pertama aku ya di dalam berbagai film dokumenter yang mencoba menguak terjadinya kerusakan lingkungan atau eksploitasi satwa di The Cove, Seaspire Sea, Cowspiracy, Earthling. Itu semua film-film dokumenter yang sangat traumatis untuk ditonton. Tapi itu bagian untuk menambah pemahaman kita juga tentang apa yang sesungguh-sungguhnya terjadi. Karena kan kita kalau konsumsi sesuatu kita nggak benar-benar tahu gitu sih apa yang kita konsumsi seringkali. So basically it doesn't really matter gitu ya apakah kita makan daging atau tidak makan daging. Terus kemudian trust atau tidak. Tapi mungkin lebih kayak the core is basically konsumsinya sudah berlebihan dan we have at some point manusia-manusia ini harus menyadari gitu loh. Bahwa kalau terus-terusan berkonsumsi berlebihan gitu loh ngambil ikan dengan seenaknya akhirnya nanti ya bumi nggak akan sanggup lagi untuk provide itu gitu loh. Ya mungkin bisa pulih tetapi pulihnya akan lama dan at the expense of manusia itu sendiri gitu ya Yasya. Ya pasti yang jadi korban manusia sendiri tapi yang lebih menyedihkan juga manusia bertindak tapi juga menyeret atau menyebabkan kemusnahan spesies lain. Mungkin itu kan ya kalau kita menyebabkan lingkungan hidup yang terancam atau terganggu manusia saja mungkin problem moralnya meski itu salah tapi problem moralnya dipertanggungjawabkan sendiri. Tapi kalau ini kan yang diseret spesies yang lain gitu. Ya gimana ya FI aku kalau ngelihat juga karena dianggap bahwa selama masih bisa budidaya misalnya itu udah nggak ada problem. Tapi budidaya juga kadangkala punya risiko-risiko seperti yang dibicarakan di film dokumenter itu karena kita merekayasa apa yang secara alami terjaga gitu ya. Kualitas kehidupannya ini tentunya akan berdampak gitu dengan kualitas hidup ya. Jadi menurut saya juga kita harus berhati-hati gitu termasuk juga cara kita melihat industri makanan atau industri pertanian, peternakan yang bekerja secara massal yang mengkontribusikan juga pada emisi. Itu kan hal-hal yang luput sekali gitu dari pandangan kita gitu ya. Dari konsumsi sampai ada di atas meja kita itu seringkali kita nggak tahu nih proses jejak emisinya tuh kayak gimana gitu loh FI. Kayak orang kan nggak mendapatkan visualisasi gitu ya apa yang terjadi. Itu yang saya rasa juga membuat banyak orang abai gitu ya terhadap fakta itu. In a nutshell menjelaskan kepada ini kayak dirimu menjelaskan kepada mahasiswa gitu ya. Gaya hidup yang etis lingkungan itu yang seperti apa? Yang pasti sih yang pertama itu kita tahu apa yang kita konsumsi. Dari makanan yang kita nikmati itu kita tahu ini makanan saya. Soalnya dari mana? Prosesnya gimana? Itu menurut saya juga sikap skeptis sebagai konsumen yang bagus gitu. Itu juga berarti kita punya sikap kritis dan peduli apa yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita. Tapi juga di luar itu soal fashion juga apapun yang kita beli produk-produk yang kita beli. Entah itu dari kosmetik atau pakaian atau apapun kita tahu prosesnya dari mana dan kita tahu siapa yang diuntungkan dengan pembelian ini. Jadi pembelian yang berkesadaran gitu ya atau conscious purchase gitu ya itu menurut saya tindakan individu yang bisa dilakukan. Karena kalau saya mikir kalau habis kelas kesahatan lingkungan itu saya selalu bingung gitu ya. Mesti mulai dari mana ya dengan problem yang tadi kita obrolin sebegitu besarnya ya. Soal krisis iklim, kebencanaan yang meradang di tiap saat gitu ya. Kita udah merasakan termasuk pandemi ini juga adalah hasil IPBES misalnya. Mengatakan bahwa adalah hasil dari pembukaan lahan, pembukaan hutan yang kemudian menyebabkan hilangnya ekosistem. Sehingga berdempetan sekali spesies-spesies ini hidup yang kurang layak gitu. Yang akhirnya menimbulkan COVID gitu ya. Jadi kalau kita bilang pandemi ini bagian daripada krisis lingkungan hidup itu juga menurut saya udah tidak berlebihan gitu. Kita bisa bilang itu. Jadi ini kebencanaan-kebencanaan ekologis, kebencanaan dan wabah yang benar-benar nyata kita hidupi gitu. Jadi sih pertanyaannya untuk mulai dari mana itu kayaknya apa yang bisa kita lakukan ya. Itu juga selalu saya tanyakan kalau nggak overwhelm banget kadang-kadang sampai galau sedih. Apa yang bisa saya lakukan ya. Jadi saya mulai dari situ sih saya maunya gimana caranya apa yang saya makan, apa yang saya beli. Saya tahu dari mana asalnya saya nggak mendukung misalnya produk-produk yang menggunakan bahan-bahannya itu. Bahan-bahan yang beresiko dan menimbulkan problem lingkungan hidup atau dalam produksinya. Dan lain sebagainya itu selalu saya mencoba sebaik mungkin untuk memperhatikan itu sih. Itu paling sivi kalau dari aku ya. Ya karena memang kayak hari bumi itu waktu kita, aku pikir aduh ini banyak banget gitu masalahnya ya. Harus di tackle dan kayaknya nggak cukup gitu kalau misalnya 30 menit atau satu jam. Tapi kalau kita start aja dari diri kita gitu ya sendiri ya ya. Sempat refleksi juga sebenarnya kalau kita ngomongin soal kayak hidup itu yang punya kemampuan memilih itu kan yang memang punya purchasing power kan. Kalau misalnya kita mau beli yang ramah lingkungan itu memang yang istilahnya punya duit gitu kan. Privilege juga karena mereka mendapatkan informasi bagaimana prosesnya. Jadi informasi kan juga sebenarnya mahal ya. You have to be educated enough to know environmentally friendly or not and what kind of environmentally friendly itu maksudnya seperti apa gitu. Lo setuju nggak sih kalau misalnya dibilang kalau green lifestyle itu cuman yang miliknya orang-orang kaya aja orang-orang yang berduit itu sebenarnya kayak ya it's just only like social justice warrior gitu aja gitu loh. Jadi memang eksklusif gitu loh. Do you agree with this atau sebenarnya nggak kok kita semua bisa gitu loh. Asal the two thing that you mention earlier gitu soal bahwa kita harus kritis dan kita juga harus tahu. Ini kita mempertanyakan siapa sih yang diuntungkan dari fundraising ke partas. Ya gaya hidup ramah lingkungan juga itu ternyata tuh vulnerable juga gitu. Terhadap komersialisasi dijadikan suatu barang dagangan yang pada akhirnya ya ujung-ujungnya itu skema marketing juga gitu kan. Kita kalau nggak benar-benar benar-benar mendalami sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan dengan gaya hidup kita. Kita jatuhnya pada tindakan-tindakan yang sebenarnya mungkin cuman bagian daripada greenwashing gitu ya. Greenwashing juga kan atau semacam kepura-puraan hidup hijau hidup ramah lingkungan yang sebenarnya itu juga banyak kasunya gitu ya. Nah untuk menghindari greenwashing juga sih sebenarnya intinya kalau aku menganggapnya bagaimana caranya bisa mengkontrol konsumsi ya. Dan bisa memahami apa yang kita konsumsi itu melalui suatu pertimbangan etis. Misalnya makanan ya kalau seperti makanan kan aku merasa gini apakah kita bisa makan daging atau ikan yang lebih memiliki kesadaran gitu ya terhadap atau lebih ramah terhadap lingkungan. Menurut aku bisa gitu ya. Dan di Indonesia sebenarnya di masyarakat perdesaan bahkan sekarang dengan banyaknya urban farming juga di Depok sendiri misalnya itu banyak banget yang udah bisa memproduksi makanannya sendiri. Menanam sendiri dikonsumsi sendiri. Jadi ada kesederhanaan yang justru muncul gitu dari cara kita mencoba memecahkan persoalan. Sebenarnya sesuatu yang sangat sederhana adalah bagaimana kita memahami hubungan kita dengan lingkungan hidup itu seperti apa. Memang karena kita kayak udah jauh banget ya apakah di kota bisa gak sih orang nanam makanan sendiri? Atau misalnya kalau susah ya nanam bumbu-bumbu gitu kalau susah nanam makanan sendiri. Tapi terbukti banyak banget gitu dengan permakultur dan aku udah riset banyak banget dan udah publikasi tulisan-tulisan yang bercerita tentang petani-petani muda yang hidup di kota yang mereka berhasil menghidupi atau memulai sesuatu yang baru dengan pertanian di wilayah perkotaan atau bahkan dengan permakultur. Jadi memang makan itu ya menurut aku banyak yang mengabaikan ini ya tapi makan itu menurut aku suatu tindakan yang sangat radikal gitu. Kalau kita bisa mengubah cara makan kita, kita lebih berkesadaran terhadap apa yang kita makan, apa yang kita dukung melalui pola makan itu itu menurut aku juga mungkin tindakan satu orang suatu yang nampaknya seperti kecil gitu tapi maknanya besar gitu ya. Itu yang seringkali gak disadari gitu loh Fi ya. Lalu juga memang kalau mahal, mahal soalnya pola pikirnya begini ya. Ada juga stigma tentang veganism, vegan gitu ya. Vegan itu sesuatu yang menggai hidup yang mahal gitu. Padahal ya kalau mahal semua produknya diimpor pasti mahal itu satu. Kedua betapa munafiknya sebenarnya kalau kita juga konsumsi barang impor yang menyebabkan begitu banyak jejak emisi. Jadi kalau bisa memang kita mengkonsumsi makanan-makanan yang misalnya ya sesuai dengan musimnya di mana pertaniannya atau sumber makanannya itu dekat dengan hidup kita, tidak berjarak jauh. Itu kan menurut saya cara untuk menghidupkan semacam pertanian organik dan juga pertanian lokal ya yang dekat dengan kita. Jadi itu juga perubahannya gak bisa instan memang Fi itu sesuatu perubahan pola pikir dan juga cara untuk memahami secara lebih baik ya memang gak gampang. Tetapi itu hati-hati juga kalau kita mau hidup ramah lingkungan. Tapi misalnya kita cuman mengikutinya karena itu lagi sedang tren gitu. Jadi itu juga menurut aku sih kita juga harus kritis juga gitu ya terhadap greenwashing itu ya atau cuman demi tren aja gitu. Bukan tren, it's like I agree with you. Karena ini mungkin walaupun Earth Day itu dari tahun 1970 ya. Pergerakannya bagaimana kita yang harusnya mencintai bumi dan sampai sekarang kita masih merayakan dengan tambah begitu banyaknya masalah. Dan like you said ada kebencanaan-kebencanaan yang terakhir kita ada badai seroja yang kita gak pernah tahu sama-sama. Ada juga yang itu kelihatan dan it's actually basically jadi kembali lagi ke tindakan individu yang gak perlu mahal sebenarnya ya. Kita mulai melihat oh barang-barang lokal aja itu juga sebenarnya udah bisa berkontribusi walaupun tidak masif. Tetapi bayangkan kalau misalnya semua orang udah mikirin ya. Melakukan itu. Gak perlu beli baju yang setiap hari gitu kan ya. Kalau pandemi kan mungkin agak kurang atau misalnya jadi tambah gitu ya gara-gara ini. Tapi gak perlu beli baju tapi kita harus like oh baju ini gue dapet dari mana siapa yang diuntungkan. Atau beli makanan misalnya bener gitu. Gue mencoba sih urban farming tapi kayak... Tangannya panas ya Vi ya. Biasanya kalau tangannya panas tuh kayak tanemannya langsung layu. Kayak lagi sama lo gitu. Tapi akhirnya yang gue lakukan adalah gue berusaha membeli itu dari yang source locally source aja gitu. Jadi yang dari luar gitu. Jadi memang sebenarnya kayak bukan menghakimi pilihan diet orang ya. Tetapi memang harus dari sumbernya. Terus kemudian kita berbenefit ke siapa. Bagus-bagus berbenefit petani lokal ya. Petani layan lokal dan semua. Tapi kalau kita lihat yang fenomena yang terjadi. Aku baru baca tadi editorialnya Jakarta Post itu menyebutnya. One of the words that stick on my head is like climate crisis is here. Crisis iklim ini sudah hadir, sudah ada gitu loh. Dengan begitu banyaknya masalah dan kita harus prioritaskan mana yang pandemi. Kemudian ekonomi. Terus kemudian ngomongin soal menyelamatkan bumi gitu loh. Balik lagi ke reflektif kita nih sebagai alumni filsafat. Kalau dirimu kan memang dosen filsafat gitu loh. Do you think that we still have hopes ke depannya gitu loh. Karena seakan-akan ini kan mundur ya. Dengan pandemi ini dunia seakan berhenti gitu kan. Dan kita sibuk bertahan dari dampaknya pandemi ini. Jadinya persoalan bumi ini kalau secara kasat nyatanya itu banyak perundingan-perundingan iklim gitu ya yang mundur gitu. But do you think that we still have hopes gitu loh untuk ngelihat lifestyle yang tadi kamu bilang. Terus kemudian perubahan kayak hidup ya mungkin akhirnya kita harus belajar lagi apa itu sebenarnya yang friendly, environmentally friendly. What do you think about this? Kadang-kadang sih sesuka patah arang ya, suka capek ya. Karena kan kita untuk baca laporan-laporan dari lembaga PBB misalnya seperti Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC data-datanya atau IPBES-nya gitu. Kita kan ngerasa bahwa untuk baca-baca data oh dalam waktu misalnya kurang dari 20 tahun 70 sampai 90 persen dari spesies lautan khususnya terumbu karang itu akan terus menurun gitu. Itu kan artinya kita akan kehilangan spesies-spesies yang fundamental gitu untuk sehatnya ekosistem. Lalu juga kalau misalnya membayangkan gitu ya bagaimana di 50 tahun terakhir ini IPBES bilang bagaimana kita sudah kehilangan 1 juta spesies ya. Kayak ngebayangin 1 juta spesies tuh kehilangan sama 50 tahun. Sekelebat kehidupan tapi intervensi manusia bisa memporak-porandakan satu sistem yang udah bagus, sistem yang cantik, elegan ya itu yang kadang-kadang bikin demoralisasi gitu ya. Bikin down, bikin jadi sedih gitu ya. Tapi kalau saya mungkin dorongannya bukan optimisme atau pesimisme tapi saya merasa bahwa semacam punya penebusan gitu ya. Lebih ke kewajiban. Jadi ini kerusakan sudah terjadi. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan ini atau untuk memperbaiki ini gitu. Kalau kita pasrah sekarang atau yaudahlah biarin aja lah biarin. Kita udah terima aja keadaan ini mungkin memang jalannya seperti ini tuh kayaknya kita melarikan diri gitu dari tanggung jawab kita gitu sebagai manusia, sebagai bagian yang terbesar menimbulkan persoalan ini. Jadi paling itu sih V ya kalau mau dibilang optimis sama pesimis itu kayaknya udah banyak depresinya gitu lihat kerusakan lingkungan hidup. Dan kalau lihat gimana dampaknya ke masyarakat gitu ya, masyarakat yang hidup di wilayah pesisir misalnya ya dikarenakan problem lingkungan hidup. Kan kita juga mengetahui bahwa problem lingkungan hidup itu deket banget, nempel banget sama yang namanya problem ketimpangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi dia terikat satu dengan yang lainnya. Pola eksploitasi yang dilakukan di lingkungan hidup itu juga terjadi antar manusia gitu. Itu kenapa seringkali yang menjadi korban juga adalah masyarakat yang selama ini justru berusaha memperjuangkan wilayah hidupnya. Tapi dikarenakan praktik-praktik korporasi, praktik-praktik ekonomi yang tidak mengindahkan lingkungan hidup, yang tidak mengarah pada keberlanjutan. Itu menyebabkan masyarakat yang justru selama ini hidup bersama dengan adat dan juga tanah ulayatnya. Mereka yang pertama terdampak gitu ya, itu yang juga menurut saya itu bikin tambah sedih lagi gitu ya. Bahwa dibalik kerusakan lingkungan hidup itu menghilang juga bersamaan dengan hilangnya lingkungan adalah adat, budaya, jejak masa lalu tentang nenek moyang kita. Itu yang sangat-sangat menyedihkan. Aku tertarik dengan yang kayak what you said about kita jangan melarikan diri sih ya sebenarnya dan yang udah terjadi gitu dengan perusahaan-perusahaan yang udah terjadi. Dampaknya seperti yang kamu bilang yang dari IPBES itu, IPBES itu kan badan PBB untuk ekosis ya, itu mirip dengan konsorsium ilmuwan. Konsorsium ilmuwan yang ngurusin spesies-spesies ya kalau nggak salah ya. Betul, betul. Nggak cuma spesies aja yang hilang tetapi juga kultur dan kemudian adat kita juga gitu sebenarnya walaupun kita nggak, it's kind of like heartbreaking ya sebenarnya. Iya, langsung melo gitu kita berpikir. Tapi emang benar itu makanya kalau saya kan vegan tuh udah dari umur 14 tahun ya Fi ya. Dan motifnya itu dulu-dulu tuh saya nggak tahu loh Fi, maksudnya saya nggak tahu vegan itu apa. Kan mulanya vegetarian lah ya karena masih makan telur gitu ya, masih keju. Dan dulu waktu saya 14 tahun itu saya nggak tahu apaan vegetarian apa, vegan juga nggak ngerti apa-apa tinggal di Bali gitu ya. Tapi karena saya pernah ada pengalaman lihat makhluk hidup disiksa karena mau dimasak gitu, saya masa kecilnya trauma gitu. Karena trauma itu saya lihat kok hewan itu meskipun bukan manusia ya karena kan mikirnya bahwa yang sebenarnya hewan itu hidupnya untuk manusia ya. Karena diajarinnya kan selalu seperti itu ya antropocentric begitu kan. Tapi kok saya mikir lama-lama kok kayak mereka punya hidup sendiri, bisa ngerasain sakit, bisa menunjukkan keinginan hidup. Jadi itu hal-hal awal mulanya pilihan untuk vegan itu mulanya kayak nggak tahu gitu terhadap problem-problem ini semua. Tapi belakangan dari vegetarian karena masih makan ikan laut, tapi lama-lama belajar mengenai oh oke makhluk hidup itu ternyata yang seperti ikan yang nampaknya itu. Makhluk yang sepertinya nggak begitu punya ekspresi ternyata punya sensor rasa sakit, tubuhnya bisa merasakan sakit. Lalu belajar perlahan-lahan-lahan sampai bisa vegan sepenuhnya gitu ya untuk nggak makan dairy dan menyelidiki. Jadi sebenarnya produksi susu, keju itu gimana sih prosesnya? Oh ya ampun ada proses yang seperti itu yang mungkin nggak cocok gitu dengan cara pandang hidup saya sendiri gitu. Jadi menurut saya kita juga tidak boleh juga sih memaksakan ya pandangan hidup kita, kebiasaan hidup kita. Tetapi dia butuh pengalaman gitu. Kalau saya sih karena datang dari suatu pengalaman, ada trauma, lalu ada rasa dekat, ada rasa sayang sama mahluk hidup yang lain. Saya merasa bahwa mungkin ini jalan yang lebih bagus gitu. Ini gaya hidup yang menurut saya itu jadi lebih bagus untuk diri saya sendiri gitu. Tetapi masih banyak bila pun tidak vegan atau tidak vegetarian. Banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan, yang punya kontribusi terhadap lingkungan hidup khususnya dalam merawat ekosistem asal. Ya itu tadi kita punya pilihan hidup yang selalu mempertimbangkan etis ya secara etis gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan oleh satu orang. So jadi ini bukan kompetisi gitu ya siapa yang bisa untuk ini. Tetapi lebih kayak we're doing this together gitu kan ya. Kita udah kejadian jadi memang PR-nya mari kita bareng-bareng gitu kan ya. Untuk jangan, like you said, jangan melarikan diri dari tanggung jawab gitu kan. Manusia bisa jadi penyebab tapi juga bisa jadi solusi sebenarnya gitu kan untuk memulihkan bumi. Bener gak sih ya? Bisa banget, justru bisa banget. Manusia punya akal budi kan, akal budinya bisa justru jadi kolaborator dengan lingkungan hidup kan. Dia jadi bagian yang penting untuk ya misalnya contohnya Wanda Nashiva aja bilang kalau pertanian dilakukan dengan cara yang baik, bertanggung jawab, menjaga tanah, tidak mengeksploi tanah. Manusia dengan alam itu jadi kokreator, manusia jadi kokreatornya kehidupan gitu. Itu menunjukkan bahwa di dalam praktik pertanian berkelanjutan, kita kerjasama sama alam gitu. Kita kerjasama sama lingkungan hidup. Itu kan sebenarnya idealnya kita mau mencapai itu ya, kita saling memperkuat gitu. Ada simbiotik mutualismenya berjalan kan. Kalau ini kan privilise aja manusia kan pinginnya dapetin apa yang bisa aku dapatkan gitu. Tapi kewajibannya, tanggung jawabnya itu gak mau ditunaikan gitu. Jadi, itu benar-benar sangat luarankan ya berbicara denganmu. Kita bisa berbicara tentang 3 jam tentang ini. Kayaknya, lu sama dengan dirimu sama 3 jam gitu loh. Karena ada banyak kebijakan yang aku bisa mengeksploi darimu. Tapi kayaknya, waktu kita untuk podcast ini sangat terbatas. Tapi, jika kamu bisa gitu ya. Apa yang kamu ingin mengatakan kepada mereka di hari bumi ini, di hari bumi ini. As someone yang udah cukup lama juga ya berkutat sebagai aktivis lingkungan juga. Dan kamu juga mengajarkan gitu loh, you know the science behind of this. Tapi kamu juga melakukan praktek-praktek yang environmentally friendly gitu loh. What do you wanted to say? Menurut saya, generasi sekarang mereka adalah generasi yang memegang peranan penting. Dan bisa menjadi perubahan itu. Jadi, merekalah perubahan itu. Dan untuk membayangkan perubahan, kita nggak harus selalu memikirkan suatu tindakan yang besar atau suatu tindakan yang seolah-olah ekstrim gitu ya. Tetapi mulai dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan, pilihan-pilihan hidup kita dari hal-hal yang terkecil, yang memiliki dampak yang begitu besar pada lingkungan. Dan itu yang sebenarnya bisa kita lakukan dan jadilah perubahan itu. Itu yang sekarang bisa kita lakukan. Sekarang sudah melampau waktunya kajian, teori, percakapan, pembicaraan. Meski hal-hal itu tentunya penting. Untuk lingkungan hidup kita yang berada di ambang kepunahan ini, sekarang tersisa tindakan. Jadi, gimana kita melakukan tindakan-tindakan penting untuk lingkungan hidup. Itu sih yang bisa saya pikirkan sekarang sih. So, I'm not going to add more. Kayaknya itu udah bener-bener yang kayak the reflection, the honest reflection ya. Kayaknya bukan kesimpulan juga itu juga ya. Saya open-ended kebutuhan untuk environmentally friendly adalah conscious decisions. Setiap kali kita harus consume sebagai manusia juga, bahwa ada makhluk hidup lainnya, hewan, satwa, kemudian tumbuhan, dan bagaimana kita berharmonisasi dengan mereka gitu. So, I think I'm going to leave that to the listener, untuk pendengarnya, untuk pendengar podcast, bagaimana untuk bisa merayakan ya hari bumi ini. Gue nggak ngerti ini umurnya ada berapa ya. Kalau dari segi ininya sih pergerakannya, kalau hari buminya tahun 1970 ya, saya jadi kayak berapa tuh? 51 tahun? Kak, benar ya? 51 ya? 51 tahun. Tapi sebenarnya usianya lebih tua ya dari ini ya. Jauh lah, jauh lebih tua banget. Jauh, jauh banget banget ya. 4,6 miliar tahun kalau nggak salah, gila jauh banget. Kita tuh sekedip mata. Iya, sekewat doang gitu. Bikiran debu gitu. Beladanya bikiran debu, tapi kayak, kayak kita yang cintai banget ya bumi ini ya maksudnya. Dan nggak harus orang yang kayak dirimu yang ngajarin environment atau gue yang nulis gitu. Tapi semuanya bisa mencintai bumi karena there's no planet B. Oh tapi kalau Elon Musk ada sih planet B-nya dia. Planet B-nya di terraforming, dibentuk jadi bumi kan. Jadi dibuat mirip bumi juga. This is like our home, our planet. There's no planet B, right? Betul banget itu. This is it, this is it. This is our home. Our only home. Yeah, and then if you wanted to do it, you have to act now. There's no time to let, apa? Nggak ada waktu lagi ya intinya. Iya, ini udah time of the essence. Udah berpacunya sama waktu udah. Aduh, yes. Aku so grateful banget untuk dirimu untuk bisa menyempatkan waktu. Aku banget untuk di hari yang spesial ini ngobrol santai gaya-gaya filosofisnya. Mudah-mudahan tidak terlalu berat karena kami. Terhanyut, ngobrolnya terhanyut gitu. Terhanyut, emosi. It's something that's special kalau ngobrol dengan dirimu karena gue punya relation dengan environment and then you give me a lot of insight. Of course. Sedih, sedih banget. Sedih, betul. Sahabat ICID, that's ngobrol santai tapi mudah-mudahan seru. Untuk hari bumi ini, jangan terlalu lama. Di dalam depresi dan kelelahan juga sebenarnya tugasnya masih banyak sebagai salah satu penghuni. Satu butiran debu dari penghuni bumi ini di hari bumi ini saya nggak akan rangkum dari kata-kata Yayas. Silahkan dengar itu Suara Akademia di Spotify, Apple Podcast, terus Google Podcast. Kalau ada yang mau menyaksikan di YouTube juga kami akan ada hadirkan di YouTube di The Conversation Indonesia. Jadi jangan lupa simak episode-episode menarik lagi dari Suara Akademia. Thank you so much. Perhatiannya sekali lagi. Selamat hari bumi. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Terima kasih.